Intro Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada Teman-teman kita akan bahas permainan juara dunia catur Magnus Carlsen Yang sedang mengikuti turnamen Malweather Champion Chester FTX Crypto Cup di Miami, Amerika Serikat Dan di hari kedua ini Magnus menantang Hans Niemann, Grandmaster yang berasal dari Amerika Serikat Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu Di hari pertama Magnus berhasil menang atas pecatur Belanda Anish Giri Dan Hans Niemann kalah dari pecatur Polandia Duda yang kritof Nah teman-teman, di hari kedua ini sangat unik Dimana di game, di salah satu game Magnus memainkan pembukaan yang cukup mengejutkan Cukup mengagetkan, cukup apalagi ya Cukup layak untuk kita simak dan mungkin ini hanya Magnus yang dapat melakukan ya Buat kita mungkin jangan meniru Karena Ini Berdasarkan pengalaman ya, bisa melakukan pembukaan ini Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena Magnus memainkan langkah pertama A3 Kalau kalian pemula dalam bermain catur, jangan lakukan ini guys Karena kalau bagi pemula, prinsip dasar ketika main catur itu Mengembangkan pion, tapi yang membantu pengembangan buah Contohnya kayak M4 dan D4 Itu boleh dilakukan Nah ini Magnus melakukan langkah A3 Ya juara dunia memang bebas ya Tapi artinya apa sih dia memainkan langkah A3 ini? Langkah A3 ini sebenarnya membuat putih menjadi pemain hitam Jadi langkah A3 ini sebenarnya adalah langkah menunggu Oke Kemudian Hans Niemann menjawab dengan langkah D5 Dan kemudian Magnus melanjutkan dengan langkah D4 Oh iya, buat kalian yang tanya A3 ini dikenal dengan opening apa sih? A3 ini dikenal dengan Anderson opening Kemudian Hans Niemann menjalankan kuda ke petak F6 Dan Magnus kuda ke petak F3 Kemudian gajah ke petak F5 Dijalankan oleh Hans Niemann Kemudian putih Magnus Carlsen lanjutkan dengan C4 Hitam, Hans Niemann menjawab dengan C6 Nah lucunya setelah langkah C6 ini Secara evaluasi dikatakan bahwa putih unggul guys Oh iya, ini bermain dengan waktu 15 menit dan tambahan waktu 10 detik ya setiap langkahnya Dan kalian bisa lihat disini bahwa Hans Niemann cukup kaget Terlihat dari indikasi waktunya guys Waktunya langsung berkurang nih Lumayan juga Baru awal pembukaan Setelah C6, kita lanjutkan partainya Magnus melanjutkan dengan kuda ke petak C3 Dia memberikan pion di petak C4 Tapi Hans Niemann tidak makan Dia pilih E6 Kemudian Magnus lanjutkan dengan kuda ke petak H4 Dan hitam gajah ke petak G4 Nah setelah langkah gajah G4 ini Membuat evaluasi makin tinggi Dan Magnus menjalankan F3 Nah kalau dikatakan evaluasi ini langkah F3 bukan langkah yang tepat ya Kemudian hitam gajah ke petak H5 Putih pion C makan D5 Hitam pion C makan D5 Magnus G3 Kemudian Hans Niemann kuda C6 Magnus kuda ke petak D2 Hans Niemann menteri ke petak B6 Magnus E3 Kemudian hitam gajah ke petak D6 Magnus kuda ke petak F4 Ya dia memang berniat sekali ya Untuk mendapatkan gajah terang milik Hans Niemann Kemudian Hans Niemann gajah ke petak G6 Kuda makan gajah Kemudian pion H makan G6 Kemudian Magnus raja ke petak F2 Menjaga pion di petak G3 Karena tadi ada ancaman gajah pukul pion G3 ya Dimana ada pinning dari benteng H8 terhadap benteng di petak H1 Raja F2 Hans Niemann A6 Kemudian putih raja G2 hitam rokade pendek Langkah rokade pendek ini dianggap kurang tepat ya teman-teman Karena kalau secara posisi sebenarnya hitam disini sedang menyerang dari jalur Hnya ini Nah disini langkah lebih tepatnya adalah benteng ke petak C8 menurut evaluasi Dengan tujuan ya menyerang juga dari sayap menteri ini Kemudian bisa lanjutkan dengan kuda A5 dan masuk dengan kuda ke petak C4 Rokade pendek dilakukan Hans Niemann kemudian putih Magnus Carson G4 Nah ini evolusinya tinggi untuk hitam Kemudian hitam mendobrak dengan E5 dan itu merupakan langkah yang tepat Magnus Carson merespon dengan langkah G5 Pion E makan D4 Pion E makan D4 Kemudian kuda ke petak H5 Magnus kuda makan pion D5 Dan Hans Niemann menteri makan pion D4 Kemudian menteri makan menteri Kuda makan menteri Dan benteng ke petak B1 Kemudian Hans Niemann benteng F ke petak D8 Putih gajah D3 Hitam benteng A ke petak C8 Putih benteng D1 Hitam kuda ke petak E6 Putih lanjutkan dengan gajah ke petak E4 Kemudian hitam raja ke petak F8 Oh iya Teman-teman melihat gak bedanya Setelah terjadi pertukaran menteri Hitam tidak lagi terlalu menyerang ya Dan disini putih sudah nyaman dalam posisi yang lebih stabil lagi guys Artinya keputusan menukar menteri yang dilakukan oleh Hans Niemann Itu dianggap kurang tepat teman-teman Oleh evaluasi Setelah raja F8 Putih lanjutkan dengan gajah D2 Dengan ide gajah ke petak A5 Kemudian hitam kuda H ke petak F4 Kuda makan kuda Kuda makan kuda Kemudian raja ke petak F1 Hitam B6 Putih gajah ke petak B7 Kemudian benteng ke petak B8 Gajah makan pion A6 Kesalahan sederhana dari Hans Niemann disini Menjalankan langkah B6 Yang langsung dimanfaatkan Magnus teman-teman Dengan mendapatkan pion Nah apabila Hans Niemann disini berniat untuk Mengunci gajah di petak A6 Maka hal itu tidak bisa dapat terjadi Karena putih akan melakukan serangan lebih dulu Dengan gajah ke petak A5 Mengancam benteng Apabila benteng ke petak D7 Maka akan dilanjutkan dengan benteng ke petak D2 Ya karena apabila benteng ke petak A8 Akan ada gajah makan pion B5 Dan disini putih selanjutnya adalah Menyusun benteng dengan benteng B ke petak D1 Ya kesalahan seperti ini bisa terjadi ya Karena waktu dari Hans Niemann juga tinggal di bawah 1 menit Setelah gajah makan pion A6 Hitam kuda ke petak E6 Putih gajah C4 Hitam kuda D4 Putih raja G2 Ya Magnus unggul 1 pion Kemudian hitam benteng B ke petak C8 Dan putih gajah A6 Kemudian benteng C7 Putih gajah C3 Hitam kuda E6 Magnus A4 Magnus mulai coba memanfaatkan keunggulan pion di sayap menteri Hans Niemann raja ke petak E7 Magnus A4 Hitam kuda F4 Raja ke petak F2 Hitam kuda E6 Putih gajah B5 Mulai menyusun buah-buah yang dilakukan oleh Magnus Untuk tidak bisa terancam oleh lawannya Kemudian Hans Niemann benteng H8 Putih benteng H1 Hitam gajah C5 skak Putih raja G3 Gajah D6 skak Raja G2 Kemudian hitam kuda F4 skak Dan putih raja F2 Ya Hans Niemann coba cari remis disini Kemudian gajah C5 skak Raja ke petak G3 Kuda ke petak E6 Dan Magnus Mulai mengunci kuda dari Hans Niemann Dengan benteng B ke petak E1 Nah, teman-teman juga lihat disini Bahwa sepasang gajah dalam permainan terbuka Ini lebih bagus daripada gajah dan kuda guys Salah satu contohnya seperti ini Hitam gajah D6 Putih raja G2 Hitam F6 Nah, ini kembali lagi Kesalahan dari Hans Niemann dilakukan Dan ini momen kesalahan yang penting ya Kenapa? Karena Jadi tereksplore nih Kelemahan kuda di petak E6 Magnus lanjutkan dengan Benteng E4 Kemudian F5 Benteng ke petak C4 Jadi Kalau dari sisi yang kita lihat disini Bahwa Hans Niemann melakukan kesalahan sendiri ya Dan Magnus Benar-benar menunggu momen itu Kemudian ketika lawannya salah Magnus langsung menghukum Ya disini makin tereksplore lah Kelemahan dari pion G7nya Kuda F4 Skak Raja F2 Hitam gajah ke petak C5 Teman-teman Kalau kalian jadi pemain putih Apa yang kalian lakukan Ketika hitam memutuskan langkah gajah C5 Yap Tepat banget Bahwa putih melakukan langkah Benteng makan gajah C5 Boom Berani ya Yap berani Karena disini Sepasang gajahnya Magnus Sangat kuat Dan rajanya dalam posisi Di tengah Teman-teman Di petak center Jadi Jadi dapat dieksploitasi oleh putih Yap Apabila pion B makan C5 Maka putih akan melakukan ancaman Gajah makan G7 terlebih dulu Dan apabila benteng ke petak H7 Maka akan ada gajah ke petak F6 Skak Apabila raja ke petak E6 Maka akan ada benteng ke petak E1 Dan apabila raja ke petak D5 Maka akan ada benteng D1 Raja ke petak E6 Dan akan ada gajah C4 Skak Dan Yap Terpasa kehilangan kuda Nah Apabila benteng E1 Raja ke petak F7 Maka akan ada gajah ke petak E5 Mengancam benteng dan mengancam kuda di petak F4 Oke setelah benteng C5 Benteng makan benteng C5 Kemudian gajah ke petak B4 Kembali lagi Magnus mendapatkan benteng Kuda ke petak E6 Gajah makan benteng Kuda makan gajah Dan B4 Kemudian kuda ke petak E6 Magnus gajah C4 Dan kuda ke petak D4 Putih benteng E1 Hitam raja D6 Putih benteng D1 Raja ke petak E5 Magnus F4 Raja ke petak E4 Gajah tarik ke petak F1 Dengan tujuan gajah ke petak G2 Dan mendapatkan kuda Ya apabila kuda ke petak C2 Maka akan kena dengan gajah ke petak D3 Dan apabila kuda ke petak E6 Apa jalan yang akan dimainkan Magnus Adalah benteng ke petak E1 Skak Raja ke petak D5 Dan akan ada gajah ke petak Sempa Nah ini udah menang ya buat Magnus Karena ada ancaman 2 pion Gajah F1 Hitam lanjutkan dengan raja D5 Kemudian Magnus menjalankan A5 Mulai memanfaatkan pion bebas Pion B makan A5 Pion B makan A5 Hitam benteng B8 Putih terus mendorong pion promosi Hitam raja C5 Benteng C1 Skak Raja ke petak D6 Benteng Magnus Mulai memberikan Batasan langkah untuk raja hitam Kemudian raja ke petak E3 Hitam kuda C6 Putih benteng C3 Mencegah benteng B3 Skak Kemudian hitam kuda ke petak A7 Magnus gajah C4 Apa tujuannya teman-teman? Tujuan dari gajah C4 Ya Magnus kembali melihat kelemahan dari hitam Yaitu 2 pion di petak putih ini guys Hitam benteng E8 Skak Raja F3 benteng E7 Benteng E3 mulai dilakukan oleh Magnus Ya Magnus ingin menukar benteng Dia cerdik banget ya Gimana dia ingin membuat Pertukaran benteng ini menguntungkan untuk putih Karena pion G6 nya lemah Dan apabila rajanya ke petak E7 Nanti raja Magnus akan mengeksplore ini nih Ya benteng E3 termaksa Hans Niemann minggir Dengan benteng D7 Benteng D3 Skak Raja C7 Ya pertukaran benteng Dan gajah F7 Raja C6 Gajah pukul pion G6 Raja B6 Gajah tidak pukul pion F5 Tapi langsung manfaatkan Pion promosi di petak H4 H5 kuda C6 H6 Pion G makan G6 Pion G makan H6 Pion G makan H6 Hans Niemann menyerah Karena pion promosi Tidak akan tercegah Untuk menjadikan promosi Apabila kuda E7 Ya gajah ke petak F7 Hans Niemann di partai melawan Magnus Carlsen ini Di game pertama Mengejutkan sebenarnya ya Mengalahkan Magnus Carlsen Tapi kemudian Magnus serius Dan menghukum Hans Niemann Nah teman-teman Kenapa Magnus memilih langkah A3 Di langkah pertama ini menarik Nah ini berdasarkan dari Hasil game pertama ya Karena ketika Magnus memainkan buah putih Di game pertama Bermain dengan Sicilian Rosalimo Terlalu teoritis Magnus kalah Artinya Magnus mungkin Di sini mendeteksi ya Mengindikasi bahwa Hans Niemann Sangat Sangat siap untuk melawan dirinya Dan dia memilih langkah A3 Di game ketiga Untuk tidak bisa Di sini Hans Niemann Preparation Persiapan yang dia lakukan Tidak keluar melawan Magnus Carlsen Nah itu cerdik sekali Nah apa sih jawaban terbaik Untuk merespon langkah A3 ini Teman-teman perlu tahu Langkah D5 Sebenarnya adalah langkah yang paling banyak Dimainkan Kemudian G6 Dan kemudian langkah E5 Sebenarnya kalau Prinsip dasar bermain catu Langkah A3 ini membuang-buang langkah ya Tapi itulah Juara dunia Magnus Carlsen Dengan pengalamannya Sebagai juara dunia Pastinya Dia mampu Mengubah ini Menjadi sebuah kemenangan Jangan lupa Saksikan Hari ketiga Dari turnamen Malware Champion Chess Tour FTE Crypto Cup Nanti malam Jam 11 malam Karena RL Chess Selalu menyiarkan live streaming Nah Magnus Selalu menang nih Di 2 hari ini Apakah semua akan Magnus pada waktunya Coba berikan komentar kalian Dan kita ngobrol Di kolom komentar Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Dukung terus RL Chess Untuk terus berkembang Caturyas Indonesia Jaya bosku Selamat hari ulang tahun Kemerdekaan ya Teman-teman Jangan lupa like